Halo selamat beraktifitas salam susah buat kita semua ayo kita mulai memperbaiki televisi dengan gejala layar dominan warna biru seperti ini kita coba pindah channelnya ya layar dominan warna biru Oke TV akan kita buka dan kita buka kasihnya masih rapat bapaknya juga masih lengkap kita akan buka kita matikan dulu kita akan buka periksa setelah baut terlepas semua kita buka casing daripada belakang menggunakan modelnya tipenya 21ax2550 e3 ini kondisi mesinnya menggunakan sasisnya KPW BFF497 kita akan bongkar dulu cek dulu cek dulu bagian bagian-bagian daripada IC nya supaya suatu saat kita perbaikan ataupun datanya hilang kita boleh tahu nomor serinya nomor seri ini daripada IC nya menggunakan nd-067 WJ ZZ0 sedangkan untuk kalau untuk slim biasanya playbacknya ini sudah terlepas ini sudah terlepas teman-teman sudah terlepas 250232 FA151 ini FA151 menggunakan nomor seri playbacknya sedangkan untuk STRW nya untuk driver daripada regulatornya menggunakan STRW 6553 oke selanjutnya kita akan bersihkan dulu mesinnya kita kuas selanjutnya kita akan melakukan pengukuran sepertinya juga elko nya juga agak melombong tapi kita akan coba nanti ganti sekalian selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran kita lepas dulu daripada jika gejala layar biru seperti itu biasanya bermasalah di bagian tabung tapi lebih baik kita akan lepaskan dulu untuk 3R ini disini ada 3 buah R3K3 orange-orange merah 1,2,3 ini ini untuk rangkaian RGB nya rangkaian metric warnanya red, blue, green pin oke kita lepas dulu ya R nya ya 3 buah ini kita lepas dari sini baru kita ukur tegangan-tegangan mana yang bermasalah seperti ini di tiap-tiap pin daripada pin daripada tabungnya apakah pin G, R, atau blue kita lepas kita lepas salah satu pin dari kakinya satu terlepas ini selanjutnya selanjutnya ini juga kita lepas ini dua buah resistor ini kita lepas kakinya selanjutnya untuk 2R dua buah resistor kita lepas juga ini kita lepas juga sudah terlepas sudah terlepas dua dan ini satu resistornya sudah terlepas semua oke saatnya kita pasang kembali jangan lupa crown yang crown yang tadi dilepas kita pasang kembali untuk pembuangan daripada sisa-sisa dari tabung untuk RD-nya selanjutnya kita pasang ke pin soket tabung setelah kita lepas daripada pin pin resistor untuk RGB-nya matrik RGB-nya ini kita lepas satu, dua, tiga selanjutnya kita siapkan tester ground-nya ke antena ke skala 250 selanjutnya kita hidupkan TV sambil kita melakukan pengukuran di tiap-tiap pin kita hidupkan tercolokkan listrik kita ukur ke pin blue biru terukur disana lumayan tinggi 150 ya pindah ke pin hijau green cuma di bawah daripada 100 kurang dari 100 harusnya dia harus sampai minimal 150 atau 140 selanjutnya ke pin red ini ini pin red-nya hanya terukur 100 jadi yang dominan disini adalah warna biru jadi kita akan suntik pin R ataupun pin green hijau ataupun pin daripada red oke kita suntik dulu kita siapkan satu buah elko dengan elko regulator 270 micro 400 volt kita akan isi min kita tempelkan ke min disini min ini ground selanjutnya plusnya kita tempelkan ke bagian ini RGB nya 180 volt seperti ini kita tempel seperti ini thread kita isi selanjutnya nanti kita akan balik untuk menembak pin RGB yang bermasalah TV sudah menyala ayo saatnya kita suntik isi tegangan isi muatannya kita tempelkan min ke min plus ke plus oke sudah terisi saatnya kita suntik kita balik kita balik antara min tadi ke min sekarang kita balik plus ke min dan RGB ke min RGB nya ke min dan plus ke ground oke kita balik tembak oke sudah kita balik kita balik ke min ke plus ke min ke plus untuk tembak oke lalu kita tembak ulang kita balik ke min ke plus untuk tembak lagi oke 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 sudah kita ukur daripada nilainya tadi yang hanya 80 sekarang kita ukur untuk tuh ya kembali naik ke 100 untuk green nya sedangkan untuk yang red nya naik ke 100 sedangkan untuk yang blue masih 150 oke selanjutnya kita pasang R nya kita lihat dari tampilannya kita pasang kembali resistor resistor yang menghubungkan dari RGB nya matrik RGB nya 123 3K3 3300 selanjutnya saya suntik disini saya suntik 820 ohm dari ini ground dan ini emitter emitter ini untuk warna pada red saya suntik menggunakan 620 ohm selanjutnya disini juga ada disini saya cut untuk jalur RGB nya warna biru karena tadi biru terlalu besar daripada warnanya daripada warna yang terlalu dominan biru saya cut lalu saya seri dan menggunakan resistor 6560 ohm untuk mensupply disini ya saya ada RSMD nya itu saya seri untuk mengurangi warna daripada biru selanjutnya selanjutnya yang green hijau ini pin emitter nya saya KCR 2K7 2700 ke ground intinya setiap dia pakai ini ini ground ini ground kita hubungkan ke kaki emitter ini juga ke emitter ini kita kurangi cara mengurangi warna biru dengan men-seri jalur disini kita cut kita cut disini baru kita langsungkan kesini ke kaki sebelahnya karena itu kita seri untuk mengurangi daripada warna selanjutnya kita akan coba pasang soketnya kita akan coba hidupkan oke sudah saya pasang soketnya kita tes uji coba jangan lupa kasih antena kita langsung hidupkan kita lihat tampilannya ini temen temen ya hasilnya seperti ini hasilnya lumayan bagus memuaskan kita tinggal kalau mengubah warnanya kita pindah ini ke ke biru atau ke biru atau ke merah kita taruh tengah-tengah saja oke ya terima kasih jangan lupa bantu subscribe like share temen temen salam sukses buat kita semua hasil lumayan bagus faktor antenanya seperti ini